Pada saat itu, kita masuk di Liga, disitulah mulai kita perlihatkan bahwa ada kekuatan besar kembali yang dibangun oleh PSM yang mau juara setelah beberapa belas tahun tidak pernah merasakan juara. Pada tahun 2017, ini kita mulai memainkan pertandingan kita. Kalau kita lihat, hampir beberapa nama-nama besar bergabung, kalau tidak salah pada saat itu. Saya coba menghubungi Hamka juga pada saat itu. Dan Alhamdulillah kita finish di urutan ketiga. Kita sudah di tiga besar. Mata, semua sudah ada di masyarakat. Stadion sudah mulai rame lagi. Sudah mulai rame lagi. Logo-logo PSM di mana-mana sudah berani lagi muncul. Yang paling pertama pada saat saya muncul, saya hadir untuk kita merubah logo itu. Artinya ada sesuatu hal yang harus kita bangun baru. Karena pada saat itu logonya adalah logo pemerintah kota. Kita butuh pembaharuan di dalam situ. Kita butuh pembaharuan untuk memperlihatkan bahwa ini bukan lagi bagian dari pemerintah kota seperti zaman perserikatan dulu. Nah ini yang kita coba merubah itu. Berjalan lancar? Alhamdulillah. Dan logo ini kan kalau tidak salah lahir dari Sayembarah. Lahir dari Sayembarah. Setelah itu kita bikin terus ada antemnya, pemain-pemainnya sudah fix. Kita berada di posisi ketiga pada saat itu. Tahun depannya kita kembali memperlihatkan bahwa kita adalah salah satu kekuatan sepak bola terbaik. Coba kita bayangkan. Sampai di pertandingan terakhir kita masih bertarung. Poin terakhir. Beda satu poin dengan juara. Persija waktu itu. Persija juara. Saya tidak berhenti sampai di situ. Masih ada peluang lain. Ada Piala Indonesia. Kita main sampai ke Maluku, Halmahera. Iya kan? Terus, aduh main home way, home way. Dan peaknya pada saat kita final. Yang kita di kalah 1-0 di Jakarta. Di sini ditunda pertandingan. Nah inilah yang menurut saya handling. Cara penanganan pada saat itu. Kalau kita tidak mampu membahasakan kepada supporter. Kejadian itu akan sangat parah ketika ada yang tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Seluruh perangkat kita maksimalkan. Kepolisian, TNI, pemerintah. Karena orang, coba bayangkan Pak. Bapak sudah ada di dalam stadion. Sudah beli tiket, sudah antri. Tiba-tiba batal itu pertandingan. Puluhan ribu Pak. Manusia. Saya harus ada di depan untuk menjamin itu. Karena kalau saya tidak jamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya cuma mau pada saat itu kita pastikan ke asosiasi. Jadi atau tidak? Mereka bilang jadi. Kapan? Belum tahu. Mungkin dua minggu. Tempatnya. Karena ada yang bilang mau cari tempat netral. Karena kan sebelumnya ada insiden. Saya bilang saya tidak akan pernah ikut kalau itu main di tempat netral. Bukan kita tidak mau. Kita sudah main. Kita berarti kan sudah kalah di kandang orang. Kita kalah di sana. Masa kita harus pergi? Tidak adil dong. Main juga dong di rumah kita. Berani dong datang. Berani dong. Kayak begitu. Akhirnya saya sampaikan kepada seluruh supporter. Ini cuma ditunda. Sabar akan kita buka. Kita akan perlihatkan kepada seluruh penonton atau pencinta sepak bola tanah air. Bahkan internasional. Bahwa Makassar layak menggelar pertandingan final.